olah, salam just talk dua pertandingan satunya ya Munchen menang 7-1 emang gila, Munchen lagi bangkit lagi, bangkit kembali Lewandowski yang udah lama gak cetak gol, di Bundesliga agak menurun, tapi kemarin menang lagi dan di Champions League kalau sistem gugur gini kan mental yang berbicara that's why gue favoritkan Munchen untuk masuk ke final ya, karena ini mentalnya juara, pemainnya kalau emang harus menang, mereka menang 7-1, ini skor yang gila, padahal di Salzburg itu 1-1 skor ketinggalan terlebih dahulu but Munchen is Munchen 7-1, gak mau bahas apa lagi Lewandowski cetak hat-trick dalam 10 menit 2 penalty Muller 2 goal, Sane ya gak penting kita lihat Munchen ketemu siapa next match baru lebih seru Liverpool-Inter kita tahu semua sikonya seperti apa Inter tanpa barela apakah ngaruh gue bilang gak ngaruh sama sekali dari detik awal Inter sudah menunjukkan niat untuk menang cuman di babak pertama itu agak membosankan karena Liverpool gue lihat gak niat pun untuk benar-benar nyerang jadi mereka main aman tidak terlalu menyerang lebih mengandalkan salah salah yang lagi jelek semenjak pulang dari Afkon mainnya jelek tapi swek juga dua kali kena tiang itu swek bukan ya kalau lu lagi swek kita tahu salah apa namanya dia hanya butuh 1 per 4 peluang cuman di babak pertama itu ngantuk banget ditambah kejadian lagi ada masalah di tribun sehingga dokter dan dua tim kedokterannya Liverpool lah masuk ke tribun sehingga pertandingan diberhentikan 4 menit gue tweet itu kalau zaman dulu gak peduli loh mau ada siapapun apapun di tribun tetap main terus which is good karena kemanusiaan itu di atas segalanya ya jadi ini ini kedua kali yang gue lihat kalau gak salah pernah kejadian di Liga Inggris gue lupa main siapa tapi intinya adalah apa namanya Chelsea kalau gak salah main intinya adalah bahwa match kayak begini itu penting bahwa pertandingan sepak bola itu tidak penting tidak lebih penting daripada nyawa manusia dan nampaknya semua is well gak ada masalah maka dari itu pertandingan diteruskan oke babak pertama membosankan Liverpool berhati-hati banyak salah passing Inter gak terlalu frontal lebih menyerang lebih berani tapi gak dapet peluang dapet Liverpool dapet 2 peluang kena tiang kena tiang mistar matip ya matip heading kena mistar sama salah syuting kena tiang that's it gak ada yang lain yang harus dibahas membosankan masuk babak kedua gue tweet semoga ini match di babak kedua lebih seru karena skor 0-0 itu sebenarnya gak ada masalah kalau Inter dapat satu goal jatuh dari langit whatever lah ini pertandingan jadi seru nah di babak kedua mereka lebih menyerang lebih mengambil risiko memang harus seperti itu di match ini Inter membuktikan bahwa mereka bisa bermain tapi kalau gue nonton di seri A 2-3 match terakhir kalau gak salah itu jelek banget Inter kerusak-kerusak mainnya intinya gak gak bagus lah tapi hari ini di 2 match lawan Liverpool mereka menunjukin bisa bermain hanya lu gak bisa salain si Simone juga kalau passingnya mengarah ke final third itu ambur adul bener-bener parah passingnya sehingga Inter lebih menghandalkan apa ya fighting spirit lah menghandalkan otot maka dari itu di babak pertama gak kejadian apa-apa selain 2 peluang untuk Liverpool masuk ke babak kedua babak kedua ya lebih seru Inter lebih ambil inisiatif lebih dapat setengah peluang syutingan si siapa itu lupa gue tadi Lautoro atau Alexis minimal mereka lebih melawan lah daripada babak pertama dan untuk gue fans netral tidak ngantuk nontonnya tang-tang berjalan berjalan masuk ke menit 62 go Lautoro Martinez very nice go kayaknya Van Dijk agak meremehkan dia gak pikir bolanya ke atas makanya kaki-kaki gak di atap dia cuma berhenti doang dikira syuting ke bawah ternyata syuting ke atas very nice go by the way ini mulai lebih seru oke 1-0 kalau dapet satu momen lagi untuk bisa cetak gol 0-2 yang jadi masalah itu menit 62 golnya menit 63 red card gini ya gue masih inget dulu gue sering nonton interview dengan wasit momen seperti ini itu sering terjadi dulu pun ada gue lupa wasit siapa yang bilang menjadi wasit hebat itu lu tidak bisa hanya mengandalkan textbook you must feel the game kalau pertanian berjalan keras tapi sportif jangan terlalu gampang tarik kartu oke wasit Spanyol ini emang bapuk gue sering liat dia apa namanya jadi wasit di piala Eropa piala dunia di Champions League gue bilang dia terlalu textbook Alexis Sanchez memang sudah dapat kuning tapi kalau lihat Inter ini kan apa ya napsunya itu lagi tinggi jadi semua pemain fight for every ball oke Sanchez itu dengan segala power untuk mendapatkan bola dan bola itu disentuh terlebih dahulu tapi memang karena powernya kuat dia apa namanya dia dia keterusan lah kasarnya kena sama sekali gak ada intensi gak ada gerakan untuk neken karena memang dia keterusan kena kakinya karena tidak ada intensi tidak ada menekan kenanya gak 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 sakit lah memang kena akhirnya Fabinho juga langsung berdiri jalan ya Fabinho kok gak salah ya Fabinho berdiri langsung jalan gak ada masalah tapi dikasih kartu nah ini wasit ini kill the game harusnya jangan dikasih kuning warning karena dia kan udah dapet kuning dan dia juga tau wasitnya kan kalau kasih kuning lagi udah 10-11 udah selesai wasit ini gak gak punya feeling terhadap pertandingan dia lebih ngandelin textbooknya padahal kalau gue bilang let's say 50-50 50-50 dapet kuning atau tidak kalau dia bisa tidak kasih kalau dia tidak kasih pertandingan bukan gue gak bilang Inter akan dapet goal kedua sama sekali gak gue hanya bilang Inter akan lebih ngelawan akan lebih seru Liverpool pun demikian akhirnya menit 62 aduh sorry menit 63 kartungan udah selesai gue tweet selesai case close gak mungkin dilepas sama Liverpool tapi yang ada di benda gue harusnya Liverpool bisa cetak goal dong lawan 10 orang dengan bermain sabar karena Inter pasti neken pasti keluarkan ada ruang yang bisa mereka yang biasanya mereka bisa manfaatkan cuman Liverpool ini ya lagi naik turun naik turun lawan Burnley lawan WSMI juga kayak begini ngandelin satu goal doang sekarang ketinggalan memang lolos tapi mereka gak gak punya keinginan untuk cetak goal karena kalau punya inginan mereka lebih agresif mainnya gak juga mereka kontrol game mungkin mereka tau lawan 10 orang jadi santai aja pasing-pasing sementara Inter tetap nguber semua bola dapet salah satu pulang crossing dari Mane kalau gak salah shooting kena lagi tiang gue tidak bilang Liverpool jelek tapi Liverpool bermain dibawah standar mereka which is good karena di sisi lain mereka sudah nabung dua goal di Inter jadi 1-0 lawan 10 orang I think pemain ini cukup sadar ya gak bakalan lah Inter bisa cetak satu goal lagi selama 30 menit mungkin 2-3 kali masuk ke area sepertiga tapi gak dapet peluang berbahaya lagi gue bilang gue salut sama Inter karena Inter tidak asal main Inter bisa memperagakan membangun serangan darul hanya empasinya itu jelek banget asli jelek banget di beruntung Inter ketemu Liverpool yang tidak lagi top performanya kalau Liverpool top performanya ya itu mungkin udah 5-1 skornya kali karena begitu banyak juga peluang dari Liverpool atau kombinasi dari Liverpool gagal menjadi peluang ya karena salah passing mulu untuk level Liverpool terlalu banyak salah passing kalau Inter memang sering salah passing gue nonton di seri A tapi karena lawannya lebih blow on makanya Inter berada di rank 1 kalau tinggal 1 match itu akan menang di seri A sih gak ada masalah tapi di Eropa ke atas you cannot play like that makanya mereka create sangat sedikit peluang Inter ini mungkin dalam 90 menit 2 30 peluang gak lebih dari itu ya karena itu salah passing nya ini dan lu tidak bisa salahkan pelatih tapi secara overall gue salut sama Inter bahwa mereka bisa dalam 2 match memberi perlawanan saya sayangnya masalah Inter yang di seri A adalah cetak gol disini pun juga masalah cetak gol mereka gak punya killer kayak si striker yang bisa cetak kayak Vlahovic dalam berapa match di Champions League pun dia bisa cetak gol karena dia gak butuh banyak peluang walaupun belum terbukti Vlahovic bahwa dia bisa tampil konsisten tapi terutama babak kedua gue sangat menikmati match ini dan semoga besok siapa namanya ya City pasti menang 5-0 bukan pasti lolos menang juga main di kandang lawan sporting PSG Madrid nah ini yang seru semoga dari babak pertama sudah ada yang cetak gol karena kalau 0-0 lagi aduh 2-2 pasti main hati-hati oke itu aja dulu kita ketemu lagi besok oke thanks for watching